Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya untuk mengetahui seri handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya kita bisa masuk ke menu panggilan darurat kemudian kita ketikkan spesial kode bintang pagar 899 pagar sampai masuk ke engineer mode kemudian kita pilih menu software version perhatikan pada bagian model CPH 2083 jika kita cari serinya di Google ini adalah OPPO A12 kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada handphone ini langkah awal kita matikan dulu handphonenya kemudian kita siapkan kabel data yang bagus dan kita siapkan juga komputer atau laptop untuk kabel datanya ini masih menggunakan micro USB kita siapkan kabel datanya dulu kemudian kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita selanjutnya aku akan menggunakan MTK GSM Sulteng versi gratis versi 136 dan ini juga versi install sebelum kita menggunakan tool ini wajib untuk menginstall driver Mediatek secara terpisah jadi link download driver dan toolnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita juga harus menginstall driver USB dengan cara klik menu install driver pada toolnya kalau sudah selesai install drivernya lanjut kita pilih menu OPPO kemudian kita pilih serinya yaitu OPPO A12 CPH 2083 untuk opsi resetnya disini aku memilih save format data agar foto dan video tidak hilang kemudian klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection lalu dalam posisi handphone mati kita hubungkan ke komputer sambil menekan kedua tombol volume jadi volume atas dan volume bawah kita tekan keduanya menggunakan dua jari atau satu jari sama saja sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tunggu sejenak jika handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Toolnya dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses format datanya selesai ditandai dengan keterangan all is done seperti ini proses menghapus kunci layar pada OPPO A12 sudah selesai sekarang tinggal kita lihat hasilnya kita kembali ke tampilan handphone ini sebelum kita nyalakan silakan lepaskan dulu kabel data dari handphone ini kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo OPPO di layarnya selanjutnya ada keterangan recovery mode di pojok kiri bawah layarnya kita tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan wiping data seperti ini ya ada proses wiping data kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai kebetulan ini datanya banyak ya jadi proses wipingnya juga lama kita tunggu sebentar setelah proses wipingnya selesai maka handphone akan restart lagi yang selanjutnya akan melakukan proses loading yang lumayan lama untuk durasi loadingnya bisa sekitar 2 sampai dengan 3 menit jadi metode ini kita menggunakan MTK GSM Sulteng Tool untuk menghapus kunci layar pada OPPO A12 yang lupa untuk opsi formatnya adalah save format data dengan harapan foto dan video pada internal memori handphone ini tidak hilang saat kita lakukan format kunci layar atau menghapus kunci layar pada OPPO A12 ini oke ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai tadi kita bisa lihat di software version pada engineer mode jika OPPO A12 ini masih menggunakan Android 9 untuk handphone OPPO dengan Android versi 10 ke bawah langsung bisa kita bypass masuk ke tampilan menu dengan cara masuk ke menu panggilan darurat dan ketikkan bintang pagar 813 pagar maka handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass FRP akun Google pada handphone ini perhatikan handphone langsung masuk ke tampilan menu namun untuk default bahasanya masih bahasa Inggris jika ingin mengganti bahasanya silahkan lakukan penggantian bahasa di pengaturan kita ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia kita cari Indonesia kita pilih klik done di pojok kanan atas kemudian change to Indonesian otomatis handphone ini sudah berbahasa Indonesia kemudian kita cek juga di bagian tentang ponsel dan betul ini adalah OPPO A12 dengan Android versi 9 lalu kita cek pada album foto di handphone ini apakah betul foto dan videonya tidak hilang kita buka dulu aplikasi foto kemudian kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai pada saat kita buka album foto mungkin foto dan video tidak langsung muncul jadi membutuhkan beberapa saat kemudian kita bisa keluar dulu dari album foto atau videonya dan kita bisa masuk lagi ke album foto dan video perhatikan sekarang foto-fotonya sudah kembali jadi semua file yang bermutu foto dan video yang tersimpan pada memori internal tidak akan terhapus jika kita menggunakan mode format yaitu save format data dengan MTK GSM Sultang Tool gratis oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati